Negara Amerika Latin Argentina telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 24 jet tempur F-16 bekas dari Denmark dengan demikian mengagalkan aspirasi Cina dan India yang masing-masing telah mencoba untuk menjual jet tempur JF-17 Thunder dan Tejas mereka ke negara asal Lionel Messi tersebut. Kesepakatan untuk penjualan pesawat F-16 bekas Denmark mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat selaku produsen jet tempur sehingga memungkinkan realisasi kontrak penjualan. Washington yakini telah memberikan berbagai tekanan kepada pemerintah Argentina untuk memilih jet F-16 bekas dan tidak memilih jet tempur JF-17 yang ditawarkan oleh Cina yang datang dengan paket ekonomi menarik lainnya. Amerika Serikat khawatir bahwa jika Argentina memilih jet tempur JF-17 hal ini akan memberikan pijakan bagi Beijing di Amerika Latin untuk memperluas pengaruhnya di benua yang terletak dekat dengan Amerika Serikat itu. Menteri Pertahanan Argentina Louis Petri dan mitranya dari Denmark Troels Lund Polsen menandatangani surat perjanjian penjualan jet tempur F-16 di Bionis Aires pada tanggal 26 Maret. Denmark telah menyumbangkan 19 jet tempur F-16 ke Ukraina dan pemerintah telah memutuskan untuk menjual 24 jet tempur F-16 ke Argentina. Penjualan jet tempur F-16 di Denmark dilakukan dengan kerjasama yang erat dari pemerintah Amerika Serikat yang menyetujui penjualan ini, kata Kementerian Pertahanan Denmark dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan baru-baru ini. Argentina diakini harus membayar 320 juta USD untuk mengakuisisi jet tempur F-16 yang sudah tidak terpakai milik Denmark. Sebagai pengganti F-16, Angkatan Udara Denmark akan menggunakan jet tempur generasi ke-5 F-35. Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan tekanan pada Argentina untuk menolak tawaran penjualan jet tempur JF-17 yang dibuat oleh China bersama Pakistan dan Tejas LCA dari India dan memilih jet tempur F-16A dan B bekas milik Denmark untuk Angkatan Udaranya. Alasan utama meningkatnya tekanan Washington terhadap UNS-IRS untuk memilih F-16 adalah untuk memastikan bahwa Argentina tidak memilih jet tempur JF-17 Blok 3 yang dikembangkan oleh Tiongkok bersama Pakistan dan Tejas LCA oleh India. Amerika Serikat percaya bahwa jika Argentina memilih jet tempur JF-17, hal ini akan memberikan kesempatan bagi Beijing untuk membangun kehadirannya di negara tersebut sebelum memperluas pengaruh politik dan militernya di seluruh wilayah Amerika Selatan. Pemerintahan Presiden Joe Biden tidak ingin melihat Beijing memperluas pengaruhnya di negara-negara Amerika Selatan. Oleh karena itu, mereka bertindak untuk menekan Argentina agar membeli jet tempur F-16 bekas yang sebelumnya digunakan oleh Denmark. Untuk memastikan hasil ini, Washington menawarkan total 24 jet tempur F-16A dan B bekas dari Denmark kepada Argentina. Meskipun secara teknis jelas bahwa jet tempur JF-17 Blok 3 yang dilengkapi dengan radar AESA dan berbagai komponen modern jauh lebih mempuny dibandingkan dengan varian awal F-16 Amerika itu. Argentina saat ini sedang mencari jet tempur baru untuk menggantikan jet tempur Mirage yang dipensiunkan oleh Angkatan Udaranya pada tahun 2015. Saat ini, Angkatan Udara Argentina dilengkapi dengan setidaknya 10 jet tempur A per 4 Skyhawk dan pesawat latih IA-63 Pampa. Sebelumnya, BNS-IRES pernah berniat membeli jet tempur F-50 dari Korea Selatan, tetapi proposal ini tidak dapat dilanjutkan karena pembatasan senjata yang diperlakukan oleh Inggris terhadap Argentina setelah perang Faklans. Meskipun jet tempur F-50 dibuat di Korea Selatan, pesawat ini mengandung banyak komponen dan peralatan dari perusahaan Inggris yang menyebabkan pesawat ini terkena pembatasan senjata oleh Inggris dan tidak dapat dijual ke Argentina. Pembatasan senjata yang diperlakukan oleh Inggris membuat Argentina mempertimbangkan jet tempur yang diproduksi oleh China, Pakistan, dan India serta MiG-35 yang dikembangkan oleh Rusia sebagai alternatif jet tempur dengan komponen dari perusahaan-perusahaan Inggris. Meskipun jet tempur F-16 juga menggunakan komponen dan peralatan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Inggris, Amerika Serikat telah memberikan jaminan bahwa Inggris telah setuju untuk mengesampingkan pembatasan senjata ini untuk memungkinkan Argentina membelinya. Semua ini semata-mata untuk mencegah BNS-IRES memilih jet tempur JF-17 buatan China dan Pakistan. Terima kasih telah menonton!